Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Ini menggoyangkan tapi dibalas dengan pukulan-pukulan sudah hampir tiga kali, itu satu takedown yang baik sekali ya, takedown ala gulat ya, dan terlihat dilatih dengan luar biasa oleh satu takedown kaki ya, lutut-lutut yang masuk keras Bung. Fokus ketatapan mata Mang, fokus. Nikmati, enjoy aja Mang. Jangan kepengaruh Mang. Rune kedua, title shot untuk Atomweight division antara Novan Kaunang di sudut merah melawan Ucu Rohendi di sudut biru. Instruksi dari para Kauner, Bung, bahwa Ucu diminta untuk bermain lebih tenang, begitu juga dengan Novan untuk bermain lebih, untuk inisiatif takedown, Bung. Iya, betul. Karena kita tahu bahwa Ucu akan sangat eksplosif di atas, seperti ini kita lihat, Bung, sangat eksplosif. Kembali Ucu masuk dengan serangan-serangan yang terlebih dahulu. Betul, kita coba hidup terus. Di sini, di balikannya oleh Novan Kaunung. Novan Kaunung memposisikan dirinya dengan sangat baik sekali. Dia melakukan underhook, sehingga dia terhalang untuk terjadi back control dari Ucu. Kita lihat bahwa tadi ada serangan-serangan kepala atau arah kepala dari Ucu, itu ada belakang kepala disitu. Jika saja tadi tangan Novan tidak underhook di bawah dari Ucu, itu ancaman back mount sudah terjadi. Kita lihat di sini ada skill yang baik sekali dari Novan untuk amkisipasi terhadap permainan ground-nya dari Ucu. Kita lihat di sini Ucu membuktikan dia tidak pantang menyerah, serangan-serangan ke arah kepala dari Ucu sangat terakhir di ronda pertama dan sekarang berlanjut di ronda kedua. Tetapi Ucu tidak terpengaruhi, masih menerima dan masih bisa melakukan percobaan-percobaan kuncian. Dari sini dari posisi bawah, Ucu tetap aktif, berusaha untuk menyerai, menahan kepalanya agar Novan kesulitan untuk melakukan percobaan-percobaan. Ini kembali latar nabergat dari bawah. Apakah harusnya Novan bisa melakukan escaping terlebih dahulu? Ya, di sini harusnya Novan bisa untuk posture up, meninggikan tubuh bagian atasnya lebih tinggi. Ini bahaya, Bu. Di sini ada bahaya dari Gopelata. Kalau Ucu bisa melingkarkan kakinya itu ke depan lehernya Novan itu bahaya, Bu. Tujuh, kita lihat. Tapi Novan masih terus berada di jarak terapak dengan pelukang-pelukang dari Ucu orangnya, Bu. Nampaknya di sini Novan bermain aman, dia melakukan pukulan-pukulan kecil, nampaknya dia nyaman dengan pukulan-pukulan pendeknya. Sebenarnya dia bisa melakukan pukulan-pukulan berat kalau dia melakukan posture up dengan penyelidikan kepalanya. Bisa jadi bahwa Novan, ini strategi dari Novan untuk bermain panjang dengan lima round, Bu. Iya, betul. Saya rasa seperti itu. Ini berjadi. Gerakan menunjuk belakang kepala, kebalian lampu-pukulan kecil yang mendalik di belakang kepala dari Novan. Posisi dari Ucu juga cukup menyelesaikan karena berada di sisi cage. Jadi, seluruh untuk melakukan, tidak banyak fight-up dari One-Pine bisa melakukan cage control atau wall suit sendiri dengan menggunakan, Betul. Ini tapi, dan ini dimanfaatkan oleh Novan untuk bisa menekan Ucu Rahendi ke arah cage ini, Bu. Iya, betul. Ini dia kembali tekanan ke arah leher dari Ucu Rahendi. Untuk bisa posture up, Bu. Ini berhasil. Iya, posture up. Iya. Ini dia. Terus. Iya. Bom-bom Ucu juga dengan kontrnya luar biasa, Bu. Di sini dalam jarak panjang yang perlu diwaspada ini, yang perlu diwaspada ini adalah tendangan-tendangan dari Novan. Betul. Tendangan-tendangan dari Novan sudah banyak memakan korban, Bu. Betul. Tapi menariknya, dua fighter ini, dua-duanya sudah menangkap enam kali pertandingannya, Bu. Tendangan ketujuhnya harus title shot, Bu. Betul. Siapakah yang mendapatkan lucky seven? Jika menangkap ketujuhnya, kita lihat. Kembali, kontrol posisi dari Novan Konan. Iya, tapi Novan sudah posisi yang lebih baik, Bu. Dengan house guard sepertinya. Tidak... Satu langkah, dia bisa melangkahkan kaki kanannya menuju side control, maka akan menjadi lebih baik, Bu, di sini. Tidak terasa sudah hampir empat menit waktu sudah berjalan, Bu. Membuktikan bahwa fight ini luar biasa, Bu. Jual beli serangan teknik yang diberikan dengan dua fighter kita, Bu. Elbow, elbow kecil serangan situ dari Novan, dan pukulan-pukulan kanannya terusut dari Ucu. Sangat mengganggu sekali pertahanan dari bawah Ucu. Dan juga, Novan pintar dengan mengumpulkan poin dengan kontrol di sini, Bu. Betul. Misalnya ada poin yang dikumpulkan, Bu. Iya. Dan juga tadi Novan melakukan banyak serangan-serangan kecil ke arah badan dari Ucu Rahengi itu juga menurutkan poin. Iya. Jadi bahaya, ini step-less, Bu. Ini step-less di sini, step-step tangan-kanan dari Ucu. Apakah Ucu bisa terlepas, Bu? Sudah mulai masuk krusifik, Bu. Betul. Apakah ada penutup yang tidak akan bisa dibenuh? Oh, itu bahaya, Bu. Kita lihat. Apakah ada Amerikana, Bu? Kita lihat sebenarnya. Apakah lebih memilih Amerikana, Bu, berpada untuk memukul Ucu? Betul. Kita lihat, tidak di bawah 20 detik, Bu. Dan posisi masih krusifik. Kita lihat, terlepas, Bu, krusifik. Di bawah 10 detik saat ini kita lihat. Ucu Rahengi masih dalam tekanan, Bu. Novan Kaunang, apakah bisa memfinish? Kita lihat, masih terus iklan serangan-serangan dilakukan. Dan save by the bell. Save by the bell, Bu. Kenapa di situ terjadi... Hampir saja. Hampir terjadi. RNC. RNC. Ini kita lihat di sini, Ucu percobaan, takedown. Betul. Malah yang tert-takedown. Ucu tadi, back tadi. Iya. Ini yang tadi kita bicarakan, Bu. Bahwa... Novan berada mengontrol Ucu, tetapi juga bisa mengambilkan poin. Dengan pukul-pukul yang kecilnya. Bila kamu di posisi kontrol, kalau berasa stuck, longgarin sedikit, supaya dia muter, Pan. Nanti, abis strike, longgarin sedikit, supaya dia muter, oke? Terus gue pancing dia, Pan. Lihat kan tadi, begitu kamu kasih dia longgar sedikit, dia ngasih back-nya. Lihat kan? Oke? Oke, Pan? Dapat ya, Pan? Ronde. Ronde. Second round. Title shot antara Rovan Kaunang, sang juara bertahan di sudut merah, melawan Ucu Raheli di sudut biru. Siapakah yang akan mendapatkan sabuk kelas Atomweight pada malam hari ini? Kita lihat, Ronde ketiga sekarang dimulai. Apakah Ucu langsung gas? Sepertinya begitu, Bung. Kalau saya baca di Ronde 1 dan 2, Bung, Ucu ini sangat berbahaya di jarak pukul. Itu yang kita bilang, ini sangat berbahaya di jarak pukul. Maka, Novan atau dia masuk sekalian, atau dia menjauh untuk melakukan tempat-tempat. Nah, di sini dia masuk untuk melakukan teknologi. Ini lebih aman untuk Novan. Di sini dia bisa kontrol, atau sudah ada darah pengalir. Instruksi dari, saya rasa ini darah dari Novan. Bukan sudah mulai ada pendarahan pukulan. Tadi yang awalnya, Bung. Kita tadi juga dengar bahwa Ucu ini pukulan baru, Bung. Dia menurut awal, dia menurut awal, nampak darah mengucur dari Novan. Novan-Nurut dapatkan instruksi bahwa di Ronde ketiga ini harus bisa menampakkan dan juga mancurkan kesalahan dari Ucu. Ketiga bermain di bawah. Kita lihat kembali Robert. Jadi, di sini ada adanya ada keuntungan koin lebih besar didapatkan dari Ucu. Ya, dari Ucu. Itu terhitung damage dan beda dengan pukulan-pukulan pada umumnya. Yang hanya berpoin A1. Kita lihat Novan, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman yang Ucu. Orang ini, Bung. Bisa dilihat ya, ketika dalam keadaan ground fighting, di sini Novan sangat mendominasi di bawah. Betul. Di the ground and pound dari Novan, Bung. Ada beberapa pukulan yang membuat sedikit black out dari Ucu. Tapi sementara. Tetapi, masih bisa menahan tangan dari cepat recover. Sudah banyak darah, Bung. Alir dari Luka dari Novan, Cengkeraman. Kita lihat, masih terus mengumpulkan poin Noval tahunan dengan credit punch yang kita lihat. Iya. High position. Kita lihat. Ini bahaya, Bung. Apakah ada fight shock, Bung? Dan kembali ke malam. Ada ancaman fight shock. Kemudian ada level 9. Yuk. Zonelenton, apakah dilakukan, Bung? Ya, seharusnya tidak akan mudah yang membuat tim untuk Ucu, ya. Ucu. Ucu ini sangat terlihat terbukti. Ketika dia masuk ke full mount, malahan dia lebih mudah untuk keluar. Karena memang dia sangat agresif sekali, Bung. Kita lagi dengan berat-berat betul. Harus dengan benar angkul hati. Untuk bisa menahan tinggi, ada di bawah. Nah, ini Ucu masih terlihat sejarah, Bung. Dengan set musik yang kita lakukan. Bung. Bung. Malah ada yang jarak pukul yang sangat berbahaya ya. Karena Ucu ini sangat berbahaya di jarak pukul ya. Tetapi jarak tendangan di jarak pukul ini menjadi kekurangan buat Ucu. Karena dia kalah jangkauan. Tetapi Malah memiliki tendangan-tendangan yang luar biasa. Seperti mengatur jarak yang sangat baik dari Maupan. Karena dia mungkin sudah boleh menyadari bahwa Ucu ini akan sangat berbahaya di jarak pukul. Jarak kembaknya, Bung. Iya, jarak kembaknya. Oh, betul. Kalau dia, itu jangan lupaskan ini, Bung. Betul. Rally clinch. Strategi yang bagus. Maupan, bila ingin keluar, dia harus keluar. Bagaimana dia yang berhasil, Bung. 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 Tadi Ucu sempat melihat cara corner, Bung. Ingin sempat melihat apa yang harus dilakukan, Bung. Tapi kita lihat di sini, Maupan corner masih-masih mengontrol. Masih mengumpulkan poin dengan pukulan-pukulan kecilnya ke arah. Terusuk dari Ucu orang ini dan juga dengan kontrolinya, Bung. Kontrolinya masih dalam posisi half guard. Kita lihat apakah ada kuncian, apakah masih terjadi kontrol. Maupan corner mengontrol Ucu orang ini. Ini dia percobaan full mount lagi. Tapi di Pumon itu Ucu lebih agresif, Bung. Karena di Pumon ini sepertinya dia lebih manfaat sulit untuk ditakutkan dengan Bung. Iya, bapak tadi Ucu orang ini kepalanya mengarah ke arah dan itu bisa menurutkan Ucu. Tapi dia bisa berputar ini yang kita lihat dan melakukan esket yang luar biasa. Saat ini Ucu orang ini mencoba melakukan bahaya terjauh. Ucu harus berbalik yang menghadap ke Novan jika dia ini selamat untuk menyelamatkan punggungnya. Oke, itu dia bagus. Dilepas oleh Novan. Underhook dari Ucu yang menyelamatkan punggungnya dari bahaya. Ucu. Sekarang kendali berpindah ke Ucu. Kita lihat. Sudah dibawah 20 detik. Menjulah akhir ronde ketika ini. Apakah ada benturan dari kepala dari ketika mereka saling beradu pukul. karena kita tahu bahwa Atong itu umur main dengan tanah cepat. Tidak, tidak cepat sekali. Tidak cepat. Itu yang membuat pendarahan. Ini dia bantuan yang sangat dipandangkan. Dari dari Apantona. Main deskripsi bagus banget. Oke. Strike ini udah bagus. Oke. Sekarang waktu kamu di-close guard, kepala kamu aku minta naik. Waktu si Noporgas katheteran emang. Masyarakat galut keselungguhan emang. Hasilnya emang. Enjoy emang. Enjoy. Nikmatinya emang. Nikmatinya emang. Allah wakbar emang. Nikmatinya emang. Nikmatinya emang. Enjoy. Enjoy emang. Emang. Championship Round di title fight Atomway Division antara Ucu Rohendi di sudut biru melawan sang juara bertahan Novan di sudut merah. Kita tahu tadi instruksi dari Connor dari Ucu mengatakan bahwa bermain tenang dan berikan kemenangan untuk warga Darut. Ya, betul. Di sini memang kunci menangan Ucu bisa bermain tenang. Bisa menikmati. Di situ dia bisa membaca kelemahan-kelemahan dari Novan. Lihat. Oh, kembali masuk ke jarak pukul. Betul. Di sini Ucu tidak mau didekati. Betul. Tidak mau didekati. Oh, ini dia. Kembali meredam Ucu. Ketika dia sudah masuk ke dalam cleanse, ini sudah bisa meredam dari pukulan-pukulan Ucu. Ini suatu yang baik. Ini bahaya ada bahaya serangan punggung ya dari Novan Koneng. Ini bahaya kalau sampai pengennya tidak wizard ke arah tangan piri dari Novan. Ini bahaya. Oke, kembali. Dia berbalik dia berbalik arah. Ini menyelamatkan di punggungnya. Tapi kita tahu juga tadi kita lihat Novan masih mencoba mendapatkan double under punggung. Ini dia. Itu dia butut keras. Ini double under ya. Double under dari itu bahaya kan. Double under itu bisa membuahkan serangan ke punggung. Itu dia. Itu dia. Betul. satu pekarunan over under di sini. Saling berlelahan. Saling berebut posisi. Ini bahaya lagi. Memang di sini terlihat kemampuan graffing dari usul ini kurang pekat terhadap serangan-serangan punggung. Tapi dia menggunakan powernya. Tapi kurang dimanfaatkan dengan baik oleh Novan. Disini kalau kita lihat tadi Rondo pertama kedua ketiga dan keempat itu untuk bermain drone-nya menggunakan power. Tidak sekedar teknik. Menggunakan power. Rondo keempat tadi Ucu masih memiliki stamina yang luar biasa. Dengan gas-gas di awal hampir menyulitkan Novan kawan-kawan ini akan terjadi knockdown sebentar lagi sepertinya ada satu kaitan kaki di Novan melihat satu tungguan graffitasnya hanya ada di kaki kiri dari Ucu ini bisa jadi takedown dan bisa jadi berpindah ke belakang Novan karena posinya sudah baik sekali berpindah oh itu dia satu takedown apakah Novan bisa mendapatkan bag dari Ucu apakah Ucu bisa mendapatkan takedown kita lihat disini ada ancaman bag tapi satu-satunya yang membuat Ucu selamat kaitan kaitan kaki sehingga ini sebenarnya Ucu banyak dalam posisi bahaya dari Novan tapi Novan tidak ada inisial tidak ada inisial kesalahan yang dilakukan Ucu satu kesalahan fatal bisa membuahkan satu kemenangan di sini kembali dan ini yang tadi kita bilang Novan kawan yang di dalam bijak menunggu kesalahan kemahalan dari Ucu terjadi kita menarik bahwa kita lihat Novan kawan yang membawa Ucu takedown ada di cage dimana cornernya dia dimana bisa mendapatkan instruksi lebih jelas tapi Ucu melakukan sponding untuk tidak berada di sisi cage ini yang kita lihat tadi dia hampir mendapatkan drone mpon serang di ronde ketiga akhir tetapi dia bisa melepaskan posisinya dengan berputar penguasaan yang baik dari Novan yang tadi dibalikan ketika Ucu melakukan underhook dari tangan kiri dari sini sudah mulai kita lihat posisi ini kita lihat Ucu sebenarnya juga sudah mulai kesulitan berputar yang cukup kuat tadi kekuatan dari catch con dari Mavan Betul. Masih dapet double under kok saat ini. Saya tadi lihat satu gerakan dari antisipasi dari Uchi yang sangat baik. Yes, yes. Takedown yang cukup baik. Jelas, Bu. Di sini grappling dari Novan sangat mendominasi ya, Bu. Grappling-grappling yang baik. Kaitan kakinya. Instruksi dari Connor dari Novan juga cukup membantu tadi, Bu. Iya. Kita lihat Novan Mukaunang masih ditahan kepalanya oleh Uchi Roheni, Bu. Banyak ditunjukkan kemampuan-kemampuan grappling yang dipertontonkan oleh Novan ini sangat baik sekali ya. Percobaan guletin dari Uchi Roheni. Percobaan guletin. Tidak ada defense sebenarnya dari Novan, Bu. Iya. Memberikan kesempatan Uchi. Di sini ada defense. Nah ini hendak defense yang memasukkan tangannya. Betul. Saya rasa di sini tidak terlalu dalam. Karena kakinya Uchi tidak mengait badan bagian bawah dari Novan. Sehingga tidak ada yang menekan. Betul. Ya di sini hanya di atas. Ini dia. Uchi menggunakan power ya, Bu. Ya hanya menggunakan power, Bu. Oh itu satu hal ya. Karena dia dalam posisi half control. Half controlnya juga terlalu... Dan berakhir ronde sempat, Bu. Ya. Nampaknya di situ hanya dimanfaatkan Novan untuk beristirahat. Ya. Untuk bisa mengakhiri ronde ini. Di ronde keempat ini. Ini dia yang tadi saya bilang bahwa di awal ronde. Ini. Uchu tidak kehilangan gas ya, Bu. Itu. Itu jarak-jarak bahaya dari Uchi ya. Ketika di jarak pukul, itu dia. Berapa kali pukulan masuk. Kemudian diantisipasi oleh Novan untuk bisa... Iya. Cleanse tadi. Menekati dengan cleanse. Itu dia. Takedown. Satu takedown yang sangat baik sekali, Bu. Dia unskillful ya. Nah. Ronde terakhir. Tepang mencetolong mengair doang. Bawah terus. Oke. Nggak nggak, udah-udah gue ambil dong ambil. Pas ronde kita menang. Aku budi. Iya. Lagi dong bertahan lagi. Lalu kena mata nanti. Lalu. 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 Yang kelima. Final round. Di perebutan gelar Atom Weight Division. Antara Novan Kaunang di sudut merah melawan Ucho Rohendi di sudut biru. Bung. Harus berakhir lima ronde, Bu. Tadi. Iya. Ini adalah lawan yang sepadan bagi Novan Kaunang sebagai penantang. Iya. Di kelas pertamanya dia, Bu, sebagai suara. Kedua fighter harus menunjukkan kemampuan terbaiknya, Bu. Karena keduanya tidak ingin menyerahkan hasil kemenangan kepada juru. Betul. Kita lihat bahwa di sini Ucho masih terus melakukan gas ya, Bu. Iya. Tadi ada pukulan-pukulan uppercut ke arah badan dari Novan Kaunang. Iya. Tetapi berhasil direndang dengan flange. Dan ada satu kendangan back kick dari Novan mengawali ronde ini, Bu. Tetapi tidak berhasil, tidak mengenal dengan baik. Iya. Iya. Kembali. Ucho Raheni terus diserang rusuknya. Tetapi ekspresinya cukup tenang, Bu. Padahal kita tahu bahwa serangan ke arah rusuk itu sakitnya adalah akumulatif. Di sini ada perkembangan standing guillotine, Bu. Yang mengalumkan lengan kiri baru. Ucho. Apakah berhasil kita lihat Ucho Raheni melakukan guillotine? Tahu atau sekian tahu? Pertama posisi Novan yang terlebih tinggi akan sulit, Bu. Dan kembali takedown. Dan takedown yang sama, Bu. Memang nampaknya kelihatan Novan-nya ahli. Dalam menggunakan takedown. Seperti itu. Tuh. Kita lihat di sini. Ini kita meraih membawa dari permainan-permainan Novan. Kali ini bermain gilatnya. Atau juga dengan kontrol di game di bawahnya. Lodi banyak menunjukkan bahwa dia sudah belajar dengan benar-benar baik. Iya. Sekarang hanya pukulan-pukulan kecil yang dilemparkan. Kita berharap penambahan poin. Sambil berusaha untuk pasien dekat. Karena posisi half guard tidak memungkinkan diambilkan pukulan-pukulan yang berkenagan. Jarak terlalu jauh dari serangan. Kita lihat. Sepertinya akan ada mislite atau diarikan kaki dari Masan. Di sini terlihat ya. Dari cara half guard ini. Yang bisa diberikan serangan-serangan kelas. Atau juga bagian bawah dari Ucu. Maksudnya kalau dia tenggelam ke bagian atas itu sangat berkenaga. Karena posisinya kalau ke bawah. Betul. Ya Ucu masih terus dengan tenang menerima pukulan-pukulan kecil dari Novan Kaunang. Ya. Harus lima ronde. Ya lima ronde. Terus sedikit demi sedikit. Apakah Novan Kaunang sudah terlepas dari half? Sepertinya Bu. Kembali tangan dari Novan. Dia ada di leher Ucu. Yang itu mengganggu ya untuk bisa mengeluarkan kakinya. Seperti melakukan gangguan-gangguan. Nah ini dia. Ini bahaya Bu. Betul. Apakah Novan bisa mengambil kesempatan ini Bu? Di sini ada satu pinung yang sangat baik ya dari Novan. dengan mengalumkan tangan kanannya ke belakang punggung dari Ucu. Untuk mengontrol tangan kanan Ucu. Di sini ada sangat baik sekali untuk mengisolasi. Kembali dibawa ke bagian atas Ucu. Sehingga dia tidak bisa bergerak. Betul. Di satu sisi. Saat ini juga dibawa ke arah cage. Satu pinung yang sangat baik sekali di sini. Betul. Luar biasa. Novan Kaunang membawa Ucu Reh di ke arah sisi cage. Ucu masih menahan satu tangan dari Novan Bu. Untuk tidak bisa melancarkan serangan-serangan Bu. Tetapi kepala dari Novan masih mengontrol. Sebenarnya ini yang menahan adalah Novan Bu. Dari belakang Bu. Dia akan menahan supaya tidak bisa bergerak ke sisi sebelah kanan. Betul. Ya ini bahaya lutut Bu. Bahaya lutut. Bisa saja terjadi Bu. Masih sprawl baik dari Novan. Mengontrol kembali. Mengontrol Ucu. Karena Ucu ada bahaya takedown. Wow. Ini juga saja. Ju Jotro dari Ucu Bu. Ya. Sebagai. Fighter dengan bagian kembali juga. Ya. Kembali dibalikan ke arah cage. Novan Kaunang kembali melakukan kontrol cage. Kepada Ucu Roheni Bu. Ya. Kita lihat. Kita lihat. Nampaknya kedua fighter mulai kelolaan ya Bu. Ya. Dima Ronde bermain sangat cepat Bu. Ya. Jual beli pukulan dan saling mengontrol itu. Ya. Powernya luar biasa yang sakura. Betukar cage kontrol di sini. Ya. Percobaan takedown. Dari lakukan percobaan takedown. Bahaya ya. Keserangan-serangan ini bahaya kalau belakang. Untuk. Di bawah satu menit Bu. Ya. Dua fighter masih terus saling mengontrol ke arah cage. Luar biasa. Ucu Roheni menunjukkan. Dirinya layak untuk sebagai penantang sabuk juara Bu. Ya. Masuk terus dikontrol oleh Novan Kaunang. Ditekan ke arah cage. Ucu Roheni oleh Novan Kaunang. Apakah ada takedown kita lihat? Baik sekali ya. Pining dari Senopan di cage kontrol ini. Dia pining dengan kesalahan pada hit. Kirinya itu mengarahkan badan daripada Ucu. Sehingga dia agak kesulitan. Untuk maju ya. Untuk berputar gitu ya. Ya. Lu. Apakah cage kontrol ini bisa mendukung koin juga. Untuk Masang Kaunang? Ya. Jelas Bu. Karena ada timu. Di cage itu ada koin koin sekitar satu koin. Dan berakhir ronde kelima pada malam hari ini. Perebutan stabuk antara Novan Kaunang di sudut merah. Melawan Ucu Roheni di sudut biru. Ya. Nampaknya hasil harus dari Dewan Juri Bu. Diserahkan kepada Dewan Juri. Luar biasa stamina dari Ucu Roheni Bu. Ya. Harus kita akui. Luar biasa. Emang layak ya Bu. Untuk ketua. Bukan sampai juara ya. Layak. Bisa kita lihat sampai ronde terakhir. Masih berdiri tegar. Tidak ada finish di sini Bu. Bisa jadi akan ada remade suatu saat nanti Bu. Iya. Kita lihat Ucu Roheni. Masih. Ini. Itu dia. Itu dia. Miss sedikit Bu. Satu tendangan back kick. Betul. Lutut. Ya. Ini memang. Ini yang tadi saya bilang banyak pokoran. Satu take down yang sangat cantik Bu. Betul. Ucu Roheni. Ya kita masih menantikan hasil dari keputusan Dewa Juri Bu. Siapakah yang akan mendapatkan juaranya Bu. Kita tahu bahwa jual fighter ini saling jual beli pukulan. Saling membanting. Saling kontrol. Baiklah sebelum membacakan fighter pemenang kita pada malam hari ini. Kami mengundang kepada ketua. Wakil ketua umum. Kobi Bapak Reva. Dedi Utama. Untuk bergabung bersama kami. Untuk memberikan sabuk juara kepada fighter pemenang pada malam hari ini. Dan. Setelah pertarungan selama lima ronde. Juri memutuskan hasil. Angka kemenangan mutlak. Untuk kemenangan dari sudut. Untuk kemenangan dari sudut merah. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aa! wang cuantuy음an lanjut! Chrul chih. positif. S� incong THAT b買 tugas Okeop? 소�ацион itu bisa weigh. Masa terse� uphold. orean. Teman, tangan. Tentangス. Hari ini memutuskan koma ter Consult.